Selamat datang di Kamen Rider X Eido, dimana gamer jenius jadi seorang dokter. Hojo Emu sangat mengagumi profesi dokter karena dia pernah diselamatkan pas masih kecil. Sekarang dia juga jadi dokter yang hobi main game. Hingga tiba-tiba ada virus baru bernama Baxter menyerang orang-orang dan muncul pahlawan baru bernama Kamen Rider. Baxter bernama Parado mengajak Grafite untuk bermain sebuah game. Sementara itu, dokter bernama Hinata nyuruh asistennya Asuna untuk menyeri gamer hebat untuk memakai gamer driver. Pas menuju rumah sakit, Asuna ditabrak Emu yang lagi mengajar bocil bernama Shota dan menjatuhkan gamer driver dan gashat. Tapi tiba-tiba, Shota diserang virus Baxter. Karena itu, Asuna pun ngebawanya ke ruang CR yang bahkan gak diketahui Emu. Di sana, mereka pun bertemu dokter Kagami Haima. Karena khawatir, Emu menemui Shota yang pengen datang ke perilisan game Mighty Action X Buatan dan Kuroto. Tak lama, Asuna yang nyari gamer jenius Emu malah ketemu mereka berdua. Asuna maksa Shota pulang, tapi tiba-tiba Shota dikendalikan Baxter. Asuna pun jelasin virus Baxter yang muncul dari video game. Satu-satunya cara untuk nyelamatin korban adalah dengan gamer driver dan gashat. Teringat dirinya diselamatin pas masih kecil, Emu pun ngambil driver itu dan henshin jadi Kamen Rider XA. Dengan level 1, badan X-Ed gede banget. Karena dapat item speed up, gerakannya jadi cepat. Terungkap kalau Emu adalah si gamer jenius Emu. Dia pun level up. Dengan form ini, X-Ed mengalahkan para kroco Baxter dengan mudah. Emu pun melawan Baxter yang muncul dari tubuh Shota dan mengambisinya dengan Mighty Critical Strike. Shota pun selamat. Setelah itu, Asuna membawa Emu ke markas CR, di mana mereka melawan virus Baxter. Asuna juga menunjukkan identitas aslinya yang bernama Poppy Pipo Papo. Ternyata, driver dan gashat dibuat oleh Dan Kuroto dari Genmu Corporation. Tak lama, putra Kagami Haima yang bernama Hiro datang. Dia adalah ahli beda profesional. Tampaknya, dia gak suka sama Emu. Setelah itu, ada korban virus Baxter lagi. Emu dan Asuna datang disusul Hiro yang akan memulai operasinya. Dia pun henshin jadi Kamen Rider Brave. Hiro terus meremehkan kemampuan Emu yang masih amatir. Setelah Baxter-nya dikeluarkan, Brave hentak level up. Cuman mereka diganggu Kamen Rider Misterius berwarna hitam. Dia adalah Genmu. Mereka juga diperhatikan pria bernama Kiria. Beda dengan Hiro, Emu sangat peduli pada kondisi pasien. Dia pun menemukan kalau penyebab seseorang bisa kena virus adalah stres. Emu pun berusaha membantu pasien mengatasinya. Cuman tiba-tiba, Baxter tadi menyerang. Emu pun henshin jadi Kamen Rider X-Aid. Cuman karena ada korban yang disandra, dia gak bisa level up. Tiba-tiba, Hiro pun datang dan henshin jadi Brave. Dia gak peduli sama orang yang disandra. Brave pun maka pedangnya dan nyerang Baxter itu. X-Aid juga membantu dan akhirnya Baxter itu pun dikalahkan. Karena gak mau nyerahin pasien pada orang kayak Hiro, Emu pun mutusin untuk terus jadi Kamen Rider. Sementara itu, dokter bernama Taiga menemui Dan Kuroto untuk membeli Gamer Driver dan Gasha. Setelah itu, dia ditemui Parado dan Graffite yang punya urusan dengannya 5 tahun lalu. Tak lama, ada bocil bernama Yuki yang takut pada dokter dan munculin Baxter. Taiga yang ada di sana pun henshin jadi Kamen Rider Snipe untuk melawan Baxter itu. Asuna pun jelasin kalau Taiga adalah mantan Kamen Rider 5 tahun yang lalu. Hiro juga menemui Dan Kuroto dan protes kenapa Taiga dikasih Driver lagi. Eh, tak lama Yuki kabur. Rasa takutnya para dokter ngebangkitin Baxter-nya lagi. Emu dan Taiga pun henshin dan bersaing siapa yang duluan mengalahkan si Baxter. Hiro juga datang untuk menyita Driver Taiga. Pertarungan Kamen Rider Braff dan Snipe pun terjadi. Cuman karena nyawa Yuki dalam bahaya, Emu menghentikan mereka. Para Baxter malah makin kuat. Cuman ngelatekan Emu untuk menyelamatkannya, Hiro udah gak takut dokter lagi. Baxter pun melemah dan Emu langsung menyerang dengan baik di critical finish yang ternyata gak cukup. Snipe pun mengakhirinya. Karena memenangkan challenge, Taiga pun ngambil gashat Emu. Lagi-lagi mereka diperhatikan pria bernama Kiria. Hari berganti, Kiria menemui Emu karena temennya Nishi terjangkit virus Baxter. Sedangkan Dan Kuroto menganggap Taiga sebagai ancaman karena udah ngambil gashat X-Ed yang sangat berharga. Ternyata Kiria dendam karena temennya mati di Zero Day atau hari terciptanya virus Baxter. Dia pun nantang Taiga. Kalau dia menang, Taiga harus ngembalikan gashat Emu. Dia pun henshin jadi Kamen Rider Laser. Emu malah muter-muter gak jelas. Baxter pun pakai motor dan akan dikejar Snipe. Cuman, hero henshin dan menghalanginya. Kiria langsung ngambil gashat Emu dan level up ke bentuk motor untuk dinaiki Emu. Cuman, Emu lebih peduli pada kondisi pasien. Eh, tiba-tiba, Genmu datang nyirang Brave dan Snipe. Sementara itu, terungkap alasan Nishi bisa stres karena adiknya Riko diculik Baxter. Karena itu, Emu dan Kiria pun sepakat untuk kerjasama. Dengan menaiki laser, Emu pun balapan dengan Baxter Motor. Balapan super sengit dan saling serang pun terjadi, hingga mereka berdua pun menang dan nyelamatin Riko. Tapi ternyata, Kiria cuman memanfaatin Emu untuk dapetin sampel Baxter. Cuman, Genmu datang untuk ngancurin Baxter itu sepenuhnya. Besoknya, dan Kuroto ngasih tau kalau 4 gashat barunya dicuri seseorang. Pria itu ditemui Emu di pinggir jalan dan lagi sakit. Tak lama, Hiroda Asuna pun datang. Cuman, orang itu langsung kabur. Muncullah Baxter yang ditancap dengan salah satu gashat yang dicuri. Emu dan Hiro pun melawannya, cuman Genmu datang menghadang dan mengalahkan mereka. Setelah itu, Kiria datang dan ngasih tau kalau identitas Genmu adalah pria yang mencuri gashat. Meski begitu, Emu masih mau menolongnya, karena dia juga pasien. Tak lama, Baxter dan Genmu muncul lagi. Hiroda Taiga mau merebut gashat itu, seringkan Kiria melawan Genmu. Di setelah itu, Kiria ngasih tau kalau dia tau identitas Genmu. Cuman, karena Genmu level 3, laser bisa dibantai dengan mudah. Tak lama, pria yang nyuri gashat muncul. Dia bukan Genmu, tapi Graffite. Snipe pun langsung menyerangnya, cuman dikalahkan dengan mudah. Emu pun henshin jadi X-ed dan berhasil dapetin gashat Gekitotsu Robot. Karena sama-sama level 3, X-ed pun bisa mengimbangi Genmu, bahkan mengalahkannya. Cuman, Genmu langsung kabur. Dan ternyata, dia adalah Dan Kuruto yang langsung ditemui Parato dan Graffite. Besoknya, Emu nemuin pasien lagi yang munculin Baxter dengan gashat Dore Mifa. Hiro pun henshin dan melawannya. Graffite juga datang. Karena itu, Emu henshin juga dan ngebantu Hiro. Cuman, mereka kewalahan. Tiba-tiba, Snap datang dan ingin balas dendam pada Graffite. Emu juga maka level 3, cuman tiba-tiba Genmu datang menghentikan pertarungan. Karena ditanya, Taiga pun ngungkap kalau Graffite lah yang membunuh pacar Hiro yang bernama Saki lima tahun lalu. Karena Taiga gagal mengalahkan Graffite, Saki yang jadi korbannya pun musnah. Tak lama, Emu dan Hiro ngelawan Baxter tadi lagi. Cuman, Hiro yang lagi emosional malah ngelawan Graffite dan kalah dengan mudah. Cuman, Emu ngorbanin diri untuk nyelamatin Hiro. Berkata-kata dari Emu, Hiro pun bangkit lagi dan mengalahkan Baxter itu dan dapetin Gashat Dore Mifak. Karena udah level 3, Braff pun bisa mengungguli Graffite dan membuatnya kabur. Sementara itu, Kiria yang dirawat terbangun karena mimpin kematian temannya. Epak tua di sampingnya malah kena virus Baxter. Emu dan Hiro pun mulai operasi. Ternyata ada 2 Baxter yang ngambil 2 Gashat yang dicuri. Genmu juga datang. Dengan level 3, X-Hep dan Braff melawan. Cuman, tiba-tiba mereka nyilang. Setelah itu, Kiria nawaran bantuannya, cuman gak ada yang percaya padanya. Cuman, tak lama, Kiria ngebantu nyari Baxter tadi untuk bikin Emu percaya padanya. Walaupun itu gak berlaku pada Hiro, Genmu muncul lagi dan nyirang Hiro. Karena itu, Emu setuju untuk percaya pada Kiria. Kerja sama mereka pun berhasil mengalahin salah satu Baxter. Dari Gashatnya, Laser pun level up dan mengungkap identitas Genmu yang adalah Dan Kuroto. Laser pun ngelawan Genmu untuk ngebutin perkataannya. Cuman, pas dihabisi, Parado datang menggantikan Dan Kuroto. Yang membuat Kiria seakan berbohong lagi. Emu pun tampak kecewa. Setelah lama, Taiga nemuin Baxter yang nyirang pabrik milik sipat tua. Cuman, setelah dapat Gashatnya, Taiga malah menyelamatkan pasien. Dan menentang Emu untuk tanding dengan taruhan Gashatnya dan Hiro. Besoknya, Emu dan Hiro pun menemui Taiga untuk memenuhi tantangannya. Sedangkan Kiria yang mau tahu siapa itu Parado melawan Kuroto. Karena kewalahan dikeroyok, Taiga pun level up dengan Jet Combat Gashat. Karena kelicikannya, Taiga berhasil ngerebut Gashat level 3 dari Hiro dan Emu. Sementara itu, Kuroto jelasin ke Kiria kalau untuk jadi Rider, mereka harus operasi kecocokan. Namun, Emu tidak membutuhkan itu. Dia lagi menyelidiki alasannya. Sedangkan Grafite nyuri prototipe Gashat di kantor Kuroto. Setelah itu, dia nyerang dokter Hinata. Dia pun dibawa ke Sia dan dirawat Emu. Tak lama, Baxter-nya pun keluar. Grafite juga muncul dengan kekuatan barunya yang ternyata sengaja dibiarkan Kuroto untuk diambil grafite. Eh, tak lama, Kuroto ngasih Gashat level 5 yang baru bisa dipakai kalau udah ngalahin Baxter dari dokter Hinata. Masalahnya, game dari Gashat ini harus dimainkan 4 orang sekaligus. Sedangkan Kiria nyeledikin soal Emu yang nggak jalanin operasi kecocokan untuk jadi Rider. Dia cuma pernah dioperasi dokter Hinata pas masih kecil. Tak lama, Grafite memulai aksinya lagi dengan menyebar virus Baxter. Karena itu, Emu pun datang melawannya. Cuma, Taiga datang untuk ngerebut Gashat level 5. Meski begitu, Emu berhasil ngalahin Baxter Naga dan ngaktifin Gashat level 5 duluan. X-8 pun dapat level 5, cuman malah nggak bisa dikendalikan. Tak lama, Emu pun unhenshin. Karena itu, Asuna ngebawanya pulang untuk dirawat. Cuman, ngeliat makin banyak korban, Emu mau bertarung lagi. Dokter Hinata menyedarkannya bahwa dalam operasi, dokter harus kerjasama dengan tim agar operasi berjalan lancar. Karena itu, Emu pun ngajak yang lain kerjasama, cuman langsung ditolak. Kiria juga menyinggung Emu yang nggak jalanin operasi kecocokan. Karena itu, besoknya, Emu nantang mereka bertiga untuk ngerebut Gashat Dragonite Hunter darinya. Eh, ternyata, Emu seenggaknya melakukan itu buat ngeluarin 4 Gashat lagi. Mereka pun memakainya dan sama-sama level up untuk melawan Grafite. Karena dikeroyok 4 Rider sekaligus, Grafite pun kalah telak. Cuman, karena itu, mereka bingung siapa yang menang dan dapetin Gashat itu. Dokter Hinata pun sembuh dan Kuroto baru aja dapat data dari para Rider. Untuk menyempurnakan proyek barunya, Kuroto perlu data kematian. Sementara itu, bocil bernama Shuhei terjangkit Baxter. Yang akan level up kalau bocil itu meninggoy. Emu pun melawatnya, cuman tiba-tiba Genmu datang mengganggu. Kiria menuduh dokter Hinata ngelakukan operasi kecocokan pada Emu pas masih kecil. Tak lama, Kuroto ngasih tahu semua Rider kalau Genmu lah yang nyebarin virus Baxter. Karena itu, mereka harus segera mengalahkannya. Eh, tak lama, Kuroto nyuruh Enmu ngebawa pasien ke sebuah tempat. Sesampainya, dia malah ditemui Genmu. Emu pun melawannya dengan level 5. Genmu juga mengungkap kalau dokter Hinata lah yang menjuruhnya nyebarin virus Baxter. Karena kewalahan, Emu dibantu Kiria yang kini percaya pada Emu. Hiro dan Taiga juga nyusul. Karena itu, mereka kerja sama lagi dan mengeroyok Genmu. Eh, pas nyawanya udah habis, Genmu malah gak mati. Akhirnya, Kuroto ngebongkar identitasnya dan ngungkap. Kalau dia memanfaatkan mereka selama ini untuk dapetin data. Dari data kematian, Kuroto pun dapat gashat baru. Setelah itu, Kiria menemui mantan CEO Genmu Corporation bernama Dan Masamune. Sementara itu, Baxter nyerang ibu Shuhei. Karena itu, Emu pun henshin dengan gashat yang direbutnya dari Genmu untuk melawannya. Hiro juga datang ngebantu. Karena lagi natal, mereka semua dapat item natal yang ngebantu mengalahkan Baxter itu. Cuman, para doang mengambil data Baxter itu untuk dikasih ke Kuroto. Yang lagi bikin game Kamen Rider Chronicle. Etelah, Kiria nelpon mereka semua untuk minta ketemuan. Sedangkan Taiga ditemui Jack bernama Niko yang memintanya mengalahkan Emu. Kiria pun ditemui Kuroto. Dia udah tau alasan Emu bisa jadi Rider tanpa operasi. Untuk menutup mulutnya, Kuroto nawarin gashat zombie. Eh, pas dipake, Kiria malah tumbang. Kuroto pun menggunakannya dan henshin jadi Genmu level 10. Karena keperbedaan kekuatan yang jauh, Genmu bisa dengan mudah ngebantai laser dan mengalahkannya. Pas Emu sampai, Kiria udah gak bisa ditolong dan ngasih drivernya ke Emu. Besoknya, seorang alibedah malah terjangkit virus Baxter. Karena itu, Emu dan Hiro pun melawan Baxter-nya. Cuma tiba-tiba, Genmu datang dan ingin ngerebut gashat mereka. Marah karena kematian Kiria, Emu pun maka level 5 untuk menyerangnya. Karena itu, Hiro menyadarkannya kalau mereka harus fokus pada operasi. Karena itu, Hiro pun menyita gashat Emu. Sementara itu, Kuroto ngasih Parado gashat yang belum bisa digunakan. Pas lagi galau, Emu ditemui Parado. Sedangkan Hiro yang lagi makan diserang Baxter tadi. Ternyata, Emu takut pada kematian setelah apa yang terjadi pada Kiria dan pasiennya yang akan mati karena kanker. Karena itu, Parado pun ngasih gashat terlarang yang belum selesai. Sementara itu, Hiro dan Taiga dibantai Baxter dan Genmu. Tak lama, Emu pun datang dan memakai gashat barunya. Awalnya dia kesakitan. Cuma setelah itu, gashatnya berubah dan ngasih form X-Ad Mike T-Brother. Dengan form ini, X-Ad bisa jadi dua. Cuma, kedua Emu malah berantem dan beda pendapat. Karena itu, Baxter dan Genmu pun bisa kabur. Setelah itu, Taiga nanya ke Niko soal Emu yang kepribadiannya bisa berubah saat bermain game. Sementara itu, Emu minta Hiro untuk nyelamatin pasiennya dari kanker pankreas. Itu juga alasan kenapa Baxter-nya nyerang Hiro. Walaupun awalnya nolak dan resiko gagal sangat besar, akhirnya Hiro bersedia. Saat Hiro memulai operasinya, Emu melawan Baxter. Tapi tiba-tiba, Kuroto datang mengganggu. Karena kewalahan dikeroyok dua lawan, Emu pun makai Mike T-Brother lagi. Kali ini, dua Emu udah bisa kerjasama dengan baik. Dengan Mike T-Double Critical Strike, Baxter itu pun dikalahkan. Cuma setelah itu, Emu pingsan. Dan Taiga diam-diam mengambil darahnya. Hiro juga menyelesaikan operasinya dengan lancar. Karena itu, Emu berterima kasih padanya. Sedangkan Taiga menemukan kalau Emu sebenarnya terjangkit virus Baxter. Eh, Niko malah mutusin buat pindah ke sana sampai Taiga ngalahin Emu. Cuma diam-diam dia ngambil driver Taiga dan tantang Emu untuk tanding. Eh, dia malah kena virus Baxter. Emu, Hiro, dan Taiga pun melawan Baxter-nya. Genemu juga datang untuk menghapus Mike T-Brother. Cuma karena kewalahan, dia pun mundur. Setelah itu, Taiga menemui Kuroto yang ngungkap kalau Emu adalah korban virus Baxter pertama yang diciptakan seorang dokter bernama Zaidan Michihiko. Eh, ternyata Hiro juga mendengarnya. Sementara itu, Emu bingung kenapa Niko sangat membencinya. Karena ditanya, Emu jelasin kalau 6 tahun lalu dia pernah ikut turnamen game. Dan setelah itu ada mimpi di mana dia dioperasi. Eh, telah lama Taiga nyuruh Emu datang untuk nge-rebut gasatnya. Adanya, Hiro juga nyerang Emu. Cuma tiba-tiba, Parado datang. Karena Emu gak ngelawan, dia pun henshin jadi Kamen Rider Paradox level 50 untuk ngelawan Brave dan Snipe. Dengan kekuatan puzzle, Parado pun mengalahkan mereka dengan mudah. Karena itu, Emu juga melawan. Cuma, Paradox punya 2 game dalam 1 gasat. Emu pun dikalahkan. Setelah itu, Hiro ngasih tau ayahnya soal Emu yang terjangkit virus Baxter. Pas ketemu, Hiro mau nyerang Emu lagi untuk ngeluarin Baxter-nya. Cuma tiba-tiba, Baxter dari Niko muncul. Genmu juga nyusul dan berhasil ngerebut gasat Hiro. Setelah ingat, Emu pun menemui Niko lagi. Ternyata, dulu mereka sempat bersaing ketat di sebuah game. Waktu itu, Emu menang. Yang jadi alasan Niko sangat ingin mengalahkannya dengan jadi Rider. Cuma, Taiga memarahinya karena jadi Kamen Rider tidak seremai itu. Emu pun minta Taiga menyelamatkan Niko. Asuna pun ngebawa Niko ngelat perjuangan Taiga dan ngebotnya sadar. Sementara itu, Parado yang ditembak Baxter Niko malah menghabisi Baxter itu. Lagi-lagi, setelah henshin, Emu ngerasa sakit kepala. Besoknya, Emu nemuin Baxter Burger yang malah tampaknya jahat. Pasiennya malah jadi stres pas ngeliat Baxter-nya diserang. Eh, Emu dikasih gasat level 4 bernama Juju Burger dan ngebawa mereka kabur. Ternyata, pasien bernama Kobushi adalah mantan karyawan Genmu Corporation. Setelah Kuroto keluar, dia bikin gamenya sendiri. Dari situ, virus Baxter menjangkitnya dan munculin Burgermon. Cuma karena Hiro mau menyerangnya, Burgermon sadar kalau Baxter nggak bisa berteman dengan manusia. Dia pun menyerang warga. Taiga langsung menyerangnya. Cuma, Emu sadar kalau Burgermon cuma pura-pura jadi jahat agar dikalahkan. Emu pun pakai gasat Juju Burger dan bikinan Burger untuk Burgermon. Karena itu, virus di tubuh Kobushi pun menghilang. Tapi, Burgermon masih ada. Cuma, Genmu dan Parado datang menyerang mereka. Demi melindungi Kobushi, Burgermon ngorbanin diri dan nerima serangan Genmu. Karena itu, Emu marah besar. Karena perkataan Kuroto, Emu mulai sadar ada rahasia pada tubuhnya. Sementara itu, Kuroto menyerang Kobushi dengan virus lagi. Ternyata, dia melakukan itu untuk memancing Emu dan yang lain. Karena Hiro lagi nggak punya gasat, Emu dan Taiga yang melawannya. Buster di tubuh Kobushi adalah motor yang memancing Emu ke tempat lain. Sedangkan Genmu berhasil ngelebut gasat Taiga dengan mudah. Karena itu, Taiga nyuruh Hiro mencegah Emu henshin. Ditambah, kondisinya makin parah. Poppy juga tahu kalau Emu jangkit virus. Cuma, Hiro berusaha menutupi itu dari Emu. Kuroto pun jelasin, kalau Kamen Rider Chronicle adalah game di mana orang-orang jadi Kamen Rider dan bertarung satu sama lain. Walaupun udah dilarang Hiro, Emu tetap henshin. Kuroto pun datang dan memakai gasat level 50 bernama Tidal Fantasy untuk menyerangnya. Karena motor udah nggak guna, Genmu pun menghabisinya. Mulai itu, Parado yang marah pun jarang Genmu. Dengan kekuatan puzzle, Paradox pun mengalahkannya. Cuma, setelah itu, Kuroto ngasih tahu Emu fakta kalau dia adalah korban pertama virus Baxter. Tak percaya mendengar itu, tubuh Emu ngalamin hal aneh. Emu pun dirawat. Hiro menduga Baxter di tubuh Emu belum keluar. Eh, Emu malah maka kepribadian gamernya. Tak lama ada pasien Baxter lagi. Masih dengan kepribadian gamernya, Emu pun henshin tak melawannya. Cuma, tiba-tiba pasien kembali normal. Sekarang, Emu malah jadi gak peduli sama pasiennya. Karena itu, kali ini Hiro yang ngebantu pasien ngatasin stres. Cuma, tak lama Baxter-nya muncul. Emu pun datang melawannya, cuman Genmu mengincar gashatnya. Hiro pun beraksi walaupun gak bisa henshin. Dia pun berhasil nyuri gashat Taddle Fantasi. Hiro pun memakannya untuk henshin. Karena ini level 50, awalnya Hiro gak bisa mengendalikannya. Cuma dengan tekad yang kuat, dia bisa melawan balik. Melihat itu, Emu juga kembali normal. Karena levelnya sangat tinggi, Brave pun ngalahin Genmu dan Baxter tadi dengan mudah. Si pasien pun berterima kasih padanya. Besoknya, ada pasien lagi yang ditemuin Tiger dan Niko. Hiro pun henshin dengan Taddle Fantasi untuk ngelawan Baxter-nya. Karena dibantai habis-habisan, Baxter itu pun mundur. Parato juga datang. Karena itu, Brave juga melawannya. Paradox pun memakai mode puzzle dan knockout. Cuman karena Hiro belum bisa mengendarakan level 50, Paradox pun mundur. Taiga pun membawa Hiro untuk dirawat. Pas Baxter muncul lagi, Taiga ngambil gashat level 50. Yang ternyata juga punya mode kapal perang. Sementara itu, Emu malah takut untuk henshin lagi. Untungnya, Taiga datang. Dan langsung memakai Bang Bang Simulation. Setelah ingat kalau dia seorang dokter, Emu pun berhentiin diri untuk henshin lagi dengan Mighty Brother. Dengan mudah, Taiga ngalahin Baxter dengan tembakannya. Sedangkan Genmu yang habis ngambil data Baxter langsung pergi. Setelah itu, Paradox mendesak Kuruto untuk nyelesain Kamen Rider Chronicle.